hai hai HTML kemudian hit kemudian ini diajarkan supaya Anda itu mengetik rapi kadang-kadang kalau yang asal ngetik ini tidak menjorok ke dalam dilulusin saja lebih baik kita ikuti supaya mengetahui jadi apa namanya jadi setiap tag ini biasanya ada pembuka ada penutup ini mau ditulis dulu penutup ini boleh jadi untuk menutup itu ada garis miringnya ada garis miringnya untuk menutup itu ada garis miringnya kayak titel titel itu judul misalkan titelnya menggunakan heading ini harus ditutup juga pakai titel kemudian itu html kan ada penutupnya html ditutup dulu boleh jadi supaya kenapa saya sarankan ditutup dulu supaya tidak lupa jadi kalau sudah mengetik banyak tahu-tahu lupa penutupnya belum ada jadi lebih baik kita membuat suatu tag ditutup dulu supaya nanti tidak lupa tutupnya ini hit tutupnya sudah ada html sudah ada html kemudian titel tutup dengan titel kemudian baru buat body body bodynya itu tutup dulu boleh ditutup dulu boleh jadi sekarang anda mengisi sesuatu di dalam body ngetiknya menjorok ke dalam jadi biar tahu oh itu isi dari body dokumen dokumen html ini menggunakan heading ya kemudian ada 1 ada satu ini heading 1 ditutup ditutupnya disampingnya boleh ya nggak harus di bawah jadi disutup itu nggak harus di bawahnya tetapi boleh disampingnya ya 2 2 H2 ini kebetulan ada lengthnya ya length ini attribute length sama dengan boleh saya gini boleh ini ditutup jadi bisa saja suatu tag itu ada attributenya ini ada attribute length attribute value right jadi boleh boleh dikasih attribute artinya dia apa namanya perataannya perataannya perataan kanan ini heading 2 ditutup di sampingnya boleh 2 seperti ini kalau misalkan mau di copy boleh ya kalau itu formatnya sama kan kayak gini ya kalau misalkan mau copy ctrl c kemudian anda paste disini diganti aja sesuai dengan itu tiga ya lengthnya length center jadi untuk html itu besar kecil tidak masalah ya ada penulisan attribute penulisan tag itu mau besar atau kecil tidak ada masalah karena dia tidak bersifat cash atau dia sifatnya cash insensitive jadi bukan cash insensitive kalau mau di copy paste boleh jadi kalau misalkan ah ini formatnya kan hampir sama bentuknya copy paste aja copy paste nanti misalkan tadi heading 4 ya heading 4 ya tutup jangan sampai lupa heading 4 ini juga 4 oh yang ini 3 ya 3 ini heading 5 ini kalau gak salah ada berapa ada ini 6 6 ini heading 3 sebetulnya bener ya bentar di heading 3 ini 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 cuman ditulis terserah ya pakai 3 lagi ya di save ya ctrl s kayak gini kemudian misalkan Anda taruh di saya taruh di ed ya saya bikin folder baru misalkan web dasar regular plus ya oke supaya mumpul disini nanti latihan 1 .html itu ya jadi ada extension .html kemudian baru kita save nah jadi ada extension .html untuk menyimpannya jadi takut hilang simpan dulu aja ini sudah selesai kalau sudah selesai itu Anda jalankan file-nya open with dengan browser misalkan pakai mozilla bisa internet explorer bisa google chrome bisa intinya menggunakan browser jadi dibuka dengan menggunakan browser ini contoh saya buka dengan browser tadi saya simpan di D bukan saya di E ini kemudian di program web dasar web dasar regular plus ini file yang saya simpan kemudian sudah ada gambar chrome ini kebetulan kalau ada gambarnya internet explorer berarti bukanya pakai internet explorer saya sudah ada gambar chrome kalau misalkan mau dibuka dengan yang lain berarti open with misalkan firefox internet explorer atau microsoft edge kalau sudah 10 kalau sudah ada chrome mau pakai chrome boleh jadi kalau seperti ini Anda tinggal langsung jalanin pasti buka pakai chrome nah ini contoh yang sudah dibuka ini langsung dari file langsung dari file kalau html dokumen html itu dibuka dari file itu langsung bisa kecuali kalau php kalau anda belajar php itu kan server scripting itu tidak bisa dibuka langsung dari html harus menggunakan server jadi ada judul disini kemudian ada heading 1 heading 2 argument right heading 3 heading center kemudian heading 4 heading 5 heading 6 heading 8 ini menggunakan heading giga jadi sama ukurannya dengan heading giga tapi bedanya line right jadi semakin besar nomor headingnya dia semakin kecil jadi heading yang paling besar adalah heading yang nomor 1 ini headingnya besar sampai disini dulu untuk video kali ini mudah-mudahan kalian hormat like video ini jika kalian suka share juga terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati